Intro Rumah masa pensiun untuk Presiden Joko Widodo di Desa Bluluan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah mulai dibangun. Pembangunan kini berada di tahap persiapan pembersihan lahan dan menutup area sekitar lahan. Camat Colomadu, Dwi Adi Susilo, membenarkan adanya persiapan pembangunan rumah di lahan seluas 5.000 meter persegi untuk rumah Presiden Jokowi usai masa jabatannya berakhir Oktober nanti. Aktivitas pembangunan kini di tahap area pembersihan lahan dan pemasangan pagar seng untuk menutup pekerjaan proyek. Menurut rencana, dalam waktu dekat, pihak proyek akan bertemu dengan camat dan kepala desa terkait untuk waktu pengerjaan pembangunan rumah Jokowi tersebut. Untuk saat ini masuk tahap area persiapan pembersihan lahan dan persiapan menutup sekitar wilayah itu dengan penutup sehingga nanti persiapan selanjutnya alat-alatnya sudah datang juga untuk banyak berak karyawan dan pegawai ataupun tukang-tukang yang akan melaksanakan. Presiden Jokowi Dodo memilih untuk membangun rumah setelah purna tugas di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah tersebut nantinya bisa ditempati oleh Presiden setelah memasuki masa pensiun dan bisa diwariskan ke ahli waris keluarga. Sementara, besaran anggaran dalam pembangunan rumah tersebut telah diatur dalam permenku tentang penyediaan rumah bagi Presiden dan Wakil Presiden. Melalui pesan tertulis kepada Awak Media, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama mengatakan pemilihan lokasi di Karanganyar sebagai rumah pensiun Presiden dipilih secara langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dan keluarga. Menurut Setia, rumah tersebut dapat digunakan Presiden Jokowi saat memasuki masa pensiun menjadi hak milik dan dapat diwariskan kepada ahli waris keluarga.